Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tidak terasa dalam intiman hari lagi seluruh umat muslim di dunia akan memasuki salah satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan Ini pertanda bahwa sementara lagi umat muslim akan melaksanakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yaitu kuasa Ramadan Menyebut bulan yang istimewa dan penuh berkah tentunya harus dengan persiapannya matang, agar di bulan Ramadan kali ini tidak berakhir sia-sia Sebelum ditanya bulan yang penuh berkah ini, hendaknya setiap umat muslim memiliki persiapan, sehingga ibadah dalam bulan Ramadan berjalan dengan baik Berikut beberapa hal yang bisa disiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan Yang pertama, ialah rasa syukur Rasa syukur karena pada tahun ini masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan Hal ini merupakan tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah dan mengurangi perbuatan maksiat Yang kedua, niat dengan hati yang mantap Dengan harapan agar bulan Ramadan kali ini dipenuhi dengan hal-hal baik Selain itu juga doa agar pada bulan ini senantiasa dijadikan sebagai orang yang istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik Karena ibadah dan amalan pada bulan ini akan dilipat gandakan dari bulan selain Ramadan Ketiga, segeralah melunasi hutang puasa yang pernah ditinggalkan karena uzur Jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan, kita masih memiliki hutang dengan Ramadan tahun yang lalu Yang keempat, memperdalam ilmu agama Terutama yang berkaitan dengan puasa Ramadan Kita mulai dengan mempelajari apa yang telah dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama puasa Ramadan Hal-hal apasajakah yang membetalkan puasa Kesunahan-kesunahan selama puasa Ramadan sehingga bulan Ramadan benar-benar menjadi berkah Yang kelima, mulai membiasakan diri untuk membaca Al-Quran Bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Quran Hal ini tentu tak lepas dari tradisi Tadarus Al-Quran yang ada di setiap musyolah atau majid selama bulan Ramadan Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan pun memiliki nilai pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lain Untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan Perlu pembiasaan sedini mungkin Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan Seorang muslim sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran Inilah beberapa hal yang kami bahas mengenai persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh